Intro Ratusan supir truk yang tergabung dalam asosiasi truk bontang atau pengurus persatuan referansir bahan bangunan atau PPLB menggelar unjuk rasa menuntut pihak kepolisian menindak tegas mobil siluman yang menyedot BBM bersubsidi jenis solar. Yang menyebabkan kelangkaan solar di kota Taman sejak beberapa bulan terakhir. Dari informasi yang dihimpun di lapangan, mobil siluman yang dikendarai para supir nakal ini diduga menggunakan tangki modifikasi dalam menjalankan aksinya. Sehingga, mereka bisa membeli BBM dengan jumlah yang lebih banyak. Hal ini tentu merugikan para supir truk yang ada di kota bontang. Mereka kesulitan mendapatkan BBM jenis solar Bahkan, ketika ada, para supir harus rela mengantri berjam-jam demi mendapatkan BBM jenis solar. Dalam aksinya, para supir truk tersebut juga sempat mendatangi SPBU yang berada di kilometer enam, SPBU Akawi, serta SPBU Tanjung Laut, guna membuktikan dugaannya. Usai mendatangi SPBU, Masa kemudian melanjutkan aksinya dengan menggelar orasi di depan Mako Polres Bontang di Jalan Bayangkara, Bontang Utara, Rabu 29 Mei 2019. Koordinator aksi, Ical, mengatakan, sedikitnya ada 170 supir truk yang ikut dalam aksinya kali ini. Dijelaskan Ical, ada beberapa tuntutan yang akan disampaikan. Salah satunya meminta kepada pihak berwajib untuk menindak tegas para supir nakal yang diduga menyelewengkan BBM bersubsidi dengan menggunakan tangki modifikasi. Ical menambahkan, pihaknya sejauh ini rutin berkomunikasi dengan pihak Polres. Namun menurutnya, proses tersebut jalan di tempat. Apabila tuntutannya dalam aksi ini tidak dipenuhi, Ical berjanji akan kembali menggelar aksi yang sama di kemudian hari. Kita selalu berkomunikasi dengan pihak Polres. Seperti yang dikatakan tadi sekretaris kita bahwa sudah sering berkomunikasi bahkan lewat surat, tapi sepertinya jalan di tempat. Ibaratnya tidak ada penindakan dan bahkan sangat merusakkan sudah masyarakat. Nah setelah sondainya tidak ada kena lanjut, setelah aksi ini apa yang kita lakukan? Kami akan lanjutkan kembali surat pemberitahuan demo dan akan aksi kembali ke sini. Hal senada juga disampaikan peserta aksi Limbong. Kata dia, sejak beberapa bulan terakhir para supir truk kesulitan mendapatkan solar karena diduga telah disedot oleh mobil siluman atau mobil yang memiliki modifikasi pada tankinya. Tidak hanya berasal dari bontang, para mobil siluman tersebut juga banyak yang berasal dari luar bontang. Kesulitan solar ini kita mengadakan pertemuan dengan Kapolres tanggal 27 bulan 11 tahun 2018 di Warung Gudeg. Berlanjut sampai sekarang? Itu berubah hanya tiga hari. Tiga hari berubah, baik kita tunggu lagi proses-proses tidak ada. Kita datang lagi Kapolres, tanggapannya akan ditindaklanjuti. Ya mungkin ditindaklanjuti atau tidak kita tidak tahu, tapi yang jelas tiga hari pada saat selesai pertemuan berjalan normal. Dugaan penyedot itu dari mana, Pak? Dugaan penyedot itu bukan hanya dugaan. Banyak foto-foto yang diambil oleh supir-supir pada saat pengisian yang tidak sesuai dengan standar pengisian. Bisa mereka mengisi seperti mobil Innova, mengisi sampai 1 juta, 2 juta. Sudah berapa ratus liter itu. Selangkan dia kapasitas hanya 50 liter. Para supir berharap pihaknya mendapatkan win-win solution agar esok mereka bisa kembali mengais rezeki tanpa memikirkan takut tidak kebagian BBM. Aksi yang mendapat pengawalan ketat dari Kepolisian Polres Bontang ini berjalan lancar dan kondusif. Dari Bontang, Kalimantan Timur, Expo Skaltim, melaporkan. Terima kasih telah menonton!